lembayam mohon suara Pak Jun coba di tes tadi saya dengar suara Pak Jun agak kecil kami mau dengar kecil Pak Jun sehat ya Alhamdulillah ya ya suaranya kecil suaranya masih kecil atau dicoba enggak usah pakai ini Bang enggak usah pakai headphone iya tadi pakai ini pun kecil kali kecil suaranya pakai ini dulu sih pakainya airpods jadi yaudah kita sudah kurangi besar wah ada kau sarkasol Gigi juga nih udah ikut gabung apa kabar Gigi masih connecting belum stabil kita coba di tes lagi nih kita dengaran ya sudah besar lebih besar mantap biasanya kalau di HP kan kita pakai lebih enak pakai itu ya 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 bukalah ya terus langsung buka oke deh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mulai ya terus ini waktunya udah makin mendekat kan jadi karena hari ini Pak Ketua yang jadi pembicaraan ini terpaksa Pak Sekretaris yang jadi buat kata pengantar ya Alhamdulillah Bapak Ibu adik-adik abang-abang sekalian webinar kasi webinar ini sudah berjalan sampai yang keempat dan pada sesi yang keempat ini Pak Ketua bersedia untuk turun turun ya naik panggung langsung menjadi pemateri atau narasumber pada hari ini kita harapkan juga pada sesi-sesi selanjutnya dari alumni-alumni senior kita yang lainnya yang dari praktisi-praktisi yang sukses insya Allah akan terus bergabung untuk minggu depan kita rehat karena lebaran di Pulau Daha dan akan disambung kembali tanggal 8 nantinya 8 Agustus pasca lebaran di Pulau Daha itu oleh insyaAllah kalau tidak ada kendala lain itu Pak Kadis juga yang akan mengisi Pak Dr. Kudri dari Kadis PUPR Raja Barat kemudian nanti dari akademisinya juga akan hadir dari Jawa Barat temannya Bu Ionita Idris siapa Dewi setiap ini insya Allah akan mengisi untuk minggu depan dua minggu ke depan Alhamdulillah pada hari ini untuk di daftar absen sementara itu sudah disi hampir 96 atau 98 orang yang registrasi tapi ini yang join masih baru 20 9 30 mudah-mudahan ada mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua kemudian waktunya juga sudah hampir jam 10 terima kasih saya sebagai pengantar mempersilahkan Bu Lulusi sebagai moderator untuk bawa acara ini dan nanti kita berdiskusi sama-sama mengenai absensi nanti akan di-share link-nya ketika diskusi sudah berjalan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini semua kita bisa berhadir di virtual webinar ini. Hari ini sesuai dengan agenda seris keempat ini ada dua pembicara. Pembicara pertama, Seyokianya Prof. Dr. Asmeri SDMT dan yang kedua, Bapak Junaidi Ali SDMT namun sudah di-switch. Untuk itu saya bacakan dulu CV yang saya ambil dari website Pak Jun. Pak Junaidi SDMT, bahkan para dinas, dinas perhubungan Aceh dengan Angkat dan Golongan Pembina Utama 4C lahir di Bandar Aceh tanggal 31 Desember 1963. Sudah berkeluarga dan anaknya juga aktif, saya lihat di YouTube. Luar biasa. Ayah-ayahnya juga ini. Jadi pekerjaan, beliau adalah pada tahun 2000-2001 kasih pemeliharaan di Dinas Bina Marga Kabupaten Biren. Kemudian kasih jalan Dinas Kim Praswil Kabupaten Biren 2001-2004. Lalu kasih program Disukomintel NAD tahun 2005-2010. Dan beliau juga pernah menjadi kabit program dan pelaporan Disukomintel Aceh 2010-2017. Pada masa itu, yang pada saat ketiga dan keempat ini saya banyak juga berkolaborasi dengan beliau. Kemudian pernah juga menjadi kabit pengembangan sistem dan multimoda di Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2017 dan 2018. terlihat ada satu paper yang saya lihat di blok beliau. Pelayanan transportasi udara adalah mendukung zonasi wilayah pesisir dan peluang-peluang kecil. Pengembangan kargo bandara udara Maimun Saleh sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian. Jadi salah satu yang ada yang beliau buat, itu salah satunya, tapi masih banyak lagi. Dan terakhir, beliau menjadi Kepala Dinas dari tahun 2018 sampai sekarang. Tanpa memperpanjang lagi, saya persilahkan, nanti saya bacakan CV-nya Prof. Asmeri kali kedua. Untuk itu, saya persilahkan kepada Pak Junaidi Ali untuk mempresentasikan papernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barilah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Selamat dan salam kepada Junaid Alhamdulillah. Utama sekali saya berterima kasih dulu kepada Pak Suria yang sudah mengorganisir kegiatan ini. Dan menurut Pak Suria, saya mesti sekali menyampaikan makalah di sini. Tapi sebetulnya memang untuk mempersiapkan ini saya sudah berusaha maksimal. Walaupun topiknya mungkin tidak begitu apa namanya, tidak menyeluruh. Saya masih berpikir bahwa ini hanya topik yang sederhana yang untuk membuka di kantor. Karena memang dalam waktu terakhir ini kita sangat disibukan oleh kegiatan-kegiatan rutin di kantor yang fokus kepada pematasan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang kita monitoring masalah pergerakan orang dan barang dalam masa COVID-19 ini. Mungkin untuk tidak berlama-lama karena memang ini materinya tidak terlalu ilmiah berangkali Bapak-Ibu sekalian ya, adik-adik, adik-adik semuanya. Hanya untuk memberikan semacam informasi tentang anggota umum perkotaan di Banda Aceh dan sekitarnya. Mungkin saya coba share. Baik. Saya untuk kesempatan ini akan mencoba memberikan informasi tentang Transkutaraja yang mungkin selama diumumkan darurat, selama diumumkan bencana COVID-19 ini, kita sudah memahami bersama bahwa Transkutaraja tidak kita operasionalkan karena waktu itu ada instruksi supaya melalui penyebaran COVID-19 ini terakhir saja ditutup. akan tetapi, kita sebenarnya akan segera operasikan kembali dalam masa new normal ini, tapi karena ada beberapa protokol yang sedang kita persiapkan untuk menghindari berkumpulnya orang rame-rame, mungkin dalam waktu Agustus ya, dikencanakan Agustus bagi saya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pertama sekali, mungkin bagi yang muda-muda, generasi sekarang belum pernah, belum lihat ya bagaimana transportasi ataupun angkutan umum di kota Banda Aceh ini pada masa-masa tahun 70-an. Jadi saya sengaja ingin, mungkin ini slide ini bisa bercerita sampai dua hari, dua malam pun kita nggak habis ceritanya, masing-masing kita punya cerita yang menarik ini tentang Robur. saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri adalah bagian dari Robur ini. Jadi kalau diizinkan Bu Lusi ini saya akan menceritakan untuk Robur saja hari ini. Robur ini adalah sesuatu yang, apa namanya, keberhasilan yang kita anggap, jadi kita coba diskusikan di Sopaceh, keberhasilan kebijakan di masa lalu. Di mana angkutan peran daripada angkutan umum itu sangat besar dalam pergerakan di perkotaan. Bahkan dari sisi lain bahwa mungkin kalau kita pernah di tahun 2019 itu mencoba untuk bullying di Sopaceh, itu ada cerita-cerita yang sangat menarik di masa Robur ini. Jadi ada kisah-kisah yang unik yang tidak bisa dilupakan pada saat mereka dulu pernah membobur sebagai angkutan umum perkotaan. Oleh karena itu, dari tabloid Aceh Transit, mungkin nanti bisa diunduh di website di Sopaceh, di tabloid Aceh Transit edisi 2 itu kita mengejar, mencari salah seorang supir Robur pada generasi pertama. Jadi kisah-kisah ini namanya. Jadi ada mungkin bisa membaca kisahnya di tabloid Aceh, di download di website di Sopaceh. Jadi ceritanya yang paling menarik itu ada satu kata-kata yang dia sampaikan bahwa dia merasa bahagia, nanti pada saat wisuda itu banyak mahasiswa itu menjumpai beliau untuk minta maaf, mungkin karena nggak bayar ya. Tapi, atau perilaku-perilaku mereka di base. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami masa-masa itu, bagaimana kalau nanti kondektornya datang, kita minta maaf. Hari ini minta maaf. Dan kalau bisa minta rokok sebatang sama kondektornya, supaya dia tahu bahwa kita memang hari ini tidak bisa membayar. Ini luar biasa. Dan inilah secara pribadi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Angkutan Umum Perkotaan yang sekarang kita sebut dengan Transkuta Raja ini semangat secara pribadi adalah membagikan kembali Angkutan Umum di perkotaan pada Aceh dan sekitarnya ini. Paling tidak dalam apalagi dengan kondisi sekarang, dengan kondisi pendidikan. Baik. Jadi Pak Kecik Aruni, kita di tahun 2019 pada Hari Pemen Nasional itu kita kasih penghargaan dan hadiah dari di Sub Aceh sebagai tokoh inspiratif dari di Sub Aceh supaya bagaimana citra manusia perhubungan inilah kira-kira. Jadi kita kasihkan penghargaan dan bercerita banyak tentang masa lalu untuk memotivasi kita. Kini sekilas, kalau nanti saya cerita bagaimana saya setiap pagi di Simbun itu supaya bisa lewat, nanti panjang ceritanya. Supaya bisa masuk ke Tobul itu, supaya tidak ketinggalan kuliah, jumlah antriannya panjang, bagaimana caranya supaya lewat. Kalau ada yang mau tahu rahasianya nanti bisa jumpai saya, saya bisa ceritakan gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam bus dalam kondisi yang sangat padat. Mungkin kalau diciptakan di sini bisa sangat panjang. Baik, kita lihat bahwa konsep hari ini dengan transportasi lama lingkungan itu bahwa angkutan umum ini mempunyai perhatian di semua kota-kota di dunia. Nah, kita memang pada saat awal-awal menggunakan seteran Kota Raja ini, itu bahwa kita tidak termasuk dalam prioritas untuk dibantu misalnya dari Kementerian Perhubungan. Bahkan beberapa kalangan menganggap bahwa belum perlu tangkutan Raja ini atau angkutan umum perkotaan di Banda Aceh ini dianggap nantil. Karena masih ada kota-kota yang jumlah penduduknya lebih besar dan persoalan transportnya lebih perlu segera diselesaikan. Jadi waktu itu kita dianggap misalnya Banda Aceh ini jumlah penduduk yang di bawah 300 ribu orang belum layak untuk dikembangkan angkutan. Tetapi dengan desain kita untuk menghubungkan anak bandar asin dan pelakuan mulele, kita yakinkan terus kita sudah memulai sebagai cikal bakal angkutan umum di masa depan. Kita sudah mempersiapkan dari sekarang tentu dengan segala kekurangan, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk masa yang akan datang. Jadi ada program lagi biru, smart city, dan lain sebagainya. Ini kita coba terapkan. Nanti saya akan memberi gambaran juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh Transputaraja ini. Kemudian yang menjadi dasar paling utama tentu di dampak dari pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Banda Aceh khusus. Itu kekurangan sangat tinggi. Jadi saat ini sudah polusi udara kembang menjadi perhatian, konsumsi energi, kemudian kecelakaan, dan kemacetan pada beberapa jalan di jam-jam sibuk. Itu dulu mungkin lima tahun yang lalu pada saat Kota Raja ini kita gagas, masih dianggap sebagai ide yang tidak penting. Tapi hari ini sudah kelihatan bahwa untuk mencapai ke tempat tujuan kita hari ini sudah sulit dan kemacetan sudah menjadi persoalan. Gambaran Transputaraja ini ada lima koridor yang sudah ada saat ini. Dengan jumlah bus yang 52 bus, ada bantuan dari Kementerian Perhubungan ada 40. Kemudian kita baru mengadakan dengan dana Aceh itu sebenarnya hanya 12 tahun lalu. Jadi memulainya semua dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Karena memang alasannya seperti saya sampaikan tadi, di dukungan dari pemerintah Aceh di awal-awal ini masih menganggap juga belum begitu penting untuk dikembangkan. Oleh karena itu kita minta bantuan dari Kementerian Perhubungan. Jadi load factor lima koridor ini saat ini di tahun 2019 sudah mencapai 53 persen lebih. Dengan persyaratan yang pernah diberikan Kementerian Perhubungan itu kita paling tidak harus mencapai load factor 30 persen pada saat kita MOU untuk dibantu bus ke Aceh waktu itu. Itu paling tidak kita akan mengupayakan untuk ada load factor 30 persen. Tapi hari ini kita sudah mencapai 53 persen. Jadi Kementerian Perhubungan juga memantau dan memberi penghargaan. Bahkan koridor satu itu sudah mencapai 60 persen. Jadi target kita akan terus mengupayakan agar load factor ini semakin meningkat. Oleh karena itu solusi di masa yang akan datang ini adalah bagaimana mempersiapkan feeder agar beberapa kawasan itu dapat dilayani. Tujuan yang lain daripada angkutan umum perkotaan ini adalah penurunan emisi gas sumar kaca. Ini kita pahami bersama ada rencana aksi nasional untuk gas sumar kaca dan ada rencana aksi daerah gas sumar kaca. Bahwa dengan ini tercatat di kita penurunan emisi di tahun 2016, 2017, dan 2018, 2019 belum bisa ditampilkan. Ini tahun 2018 penurunan emisi dari ini dilaporkan langsung ke Mbak Peda Aceh untuk disampaikan ke Mbak Penas. di rencana aksi daerah gas sumar kaca itu bahwa terang utara saja saat ini penurunan emisinya itu mencapai 34 ribu lebih per tahun ton, yang saya dua ekivalen emisinya itu tercatat di tahun 2018 sudah 34 ribu lebih dari diperkirakan Aceh ini bisa mencapai 7 juta ton per tahun itu dari semua sektor, lahan, industri, dan lain sebagainya. Jadi saat ini hitung-hitungan kita sudah mencapai 0,5 persen dari penurunannya dari yang seharusnya. Berarti kita sudah kalau Aceh mentargetkan penurunannya 6 persen dari Transkutaraja saja, mungkin dari transport juga yang lain-lain yang nanti bisa kita lihat, tetapi dari Transkutaraja saja sudah 0,5 persen dari 6 persen target Aceh. 0,44. Reduce emisinya. Oleh karena itu upaya kita selanjutnya adalah video. Baik. Terlihatan ini enggak Pak Bulusi ya, saya jarang-jarang juga sudah pegang ini di salah-salah. Jadi ini sedikit gambaran teknologi Transkutaraja. Kita sudah mengembangkan aplikasi ETA ini yang berbasis web, Android ya, untuk mengetahui kedatangan bis, jarak halte yang terdekat dari penumpang. Dan dalam masa Covid kemarin kita juga sudah mempersiapkan informasi tentang jumlah penumpang yang ada di dalam bis. Jadi kantin penumpangnya juga sudah bisa kita hitung berapa makhluk luar dan sebagainya. Itu tadinya ingin kita batasi, kita batasi jumlah. Karena ada peraturan Menteri Perhubungan yang membatasi angkutan umum itu 50 persen. Jadi dihitung berapa jumlah yang masuk kalau sudah lebih bunyi bel. Ini sedang kita kembangkan sekarang. Tentu nanti angka-angka kapasitas busnya tetap bisa diatur. Kemudian ada senter yang di Epo ini bisa memperhatikan di mana posisi bus, jumlah penumpang di dalam. Untuk koridor 1 dan 2 itu kantin people dan mengetahui kondisi bus, kecepatan bus dan lain sebagainya. Itu sudah bisa diatur secara detail di Covid Center. Tapi untuk koridor 3 dan 5 kita masih sedang kita kembangkan. Ada satu kerjasama kita dengan teknik elektro, dengan teknik sipil banyak. Teknik elektro itu etiketing. Jadi ini juga sudah mau rampung, kita prototipe ini sudah jadi. tinggal produksi. Insya Allah kalau nanti bersama-sama dengan teknik elektro kita sedang berpikir bagaimana menurutksi. Jadi teknologinya sudah berjalan baik. Ini kerjasama ini dibantu oleh Dikti dan kita di Suwace juga sedikit. sedikit tapi lebih banyak dari kampus. Ini bentuk bantuan eh bentuk kerjasama yang paling banyak secara strukturnya itu lebih besar kampus daripada dinas. Ini luar biasa juga. Baik, kemudian mengapa bus listrik ya. Dari judul tadi itu mengapa bus listrik. Jadi mungkin gambarannya dalam RPCM Aceh. Salah satu program prioritas di RPCM Green. Jadi kita terjemahkan di dalam Rensra di Suwace. Adalah penurunan emisi anggota umum. Oleh karena itu kita terus mencari solusi untuk Aceh Green. Baik, tujuannya memang untuk optimalisasi nufaktor. Kemudian transport yang berkelanjutan. Dan tujuan yang paling utama yang tadi itu. Menurutkan emisi gas rumah kaca. Maaf, ini ada foto Pak Bundur. Ini kalau pada acara Sustainable Urban Development IMTGT. Program Lama Hal Lingkungan ini di Utara Kuta Raja itu sekarang kami petakan dalam dua bagian. Pertama pada koridor utama, kemudian pada feeder. Jadi kalau pada koridor utama ini kita sudah smart tadi ya. Penelitian etiketing, people hunting, kameranya. Kemudian ini kerjasamanya kita dengan kampus. Mungkin nanti bisa dikembangkan terus ini kerjasamanya. Kemudian kita juga sudah ke ITS. Ke ITS untuk studi banding tentang bus listrik. Kemudian kita juga ini karena Covid agak terhambat sebetulnya. Tapi kita sudah hampir final juga dibantu oleh kawan-kawan dari usia yang dari Jepang. Itu kerjasama penerapan komforter bahan bakar gas dari diesel ke gas. Jadi ini kemarin kita masih finalisasinya itu dengan pertamina. Karena memang stasiun pengisian bahan bakar gas ini belum ada. Dan ini juga menjadi prioritas. Jadi prioritas untuk diuteraan. ada bantuan dari Jepang. Kota Toyama, Jepang. Dan nanti tentu ada bagian sekian persen dari pemerintah Aceh. Kita juga sudah melihat perkembangan di bus listrik anak bangsa. Tapi di sana pengembangannya masih fokus ke bus besar. Sedangkan kita mau bus listriknya di feeder. Jadi busnya bus sedang tujuh meter. Oleh karena itu kemarin baru dua seminggu. Minggal minggu kemarin ya. Hari Senin kemarin kita sudah melakukan diskusi dengan PT Bakri. Bahkan sudah kita coba detail. Nanti kita akan dihadiahkan atau di support ya. Satu bus listrik ke Aceh untuk uji coba dulu. Uji coba rute, uji coba hambatan-hambatan dan sebagainya. Jadi ini sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan bisa dalam tahun ini uji cobanya dan pengadaannya bisa dalam tahun depan. Jadi kita mau uji coba dulu bus listriknya. Karena bus listrik yang sedang diuji di Transjakarta juga yang usah. Yang kecil udah mungkin jadi uji coba di mana Aceh. Baik. Ini yang konversi diesel ke gas. Kita udah ada timelinenya. Tetapi karena Covid ini agak terganggu realisasinya. Ada dari konsultan kota Toyama Jepang ini masih ada langkah-langkah yang belum selesai mereka kerjakan. Mungkin mudah-mudahan keadaan segera membaik dan kita bisa lanjutkan lagi. Jadi ini persiapan-persiapannya sudah matang sih sebenarnya. Berapa biaya yang harus diadakan pemerintah Aceh. Berapa yang akan dibantu dari pemerintah kota Toyama. Bagaimana mengerjakannya. Kemudian koordinasinya dengan pasokan gasnya dan lain sebagainya. Jadi ini konversi ke gas ini akan dilakukan di koridor utama. Di lima koridor yang ada sekarang. Dengan 52 bis tadi itu yang sekarang disel akan dikonversi ke gas. Jadi dari konsultan sudah menghitung bahwa nanti akan ada pengurangan, dan ada penghematan secara ekonomi. Itu sampai hampir 900 juta per tahun. Jadi ada sekitar 16% yang bisa menghemat biaya personal. Kemudian untuk pengurangan emisinya juga berdasarkan hitungan dari konsultannya. Itu bisa menekan lagi sampai 147%. Jadi kalau tadi 34, bisa 1,5 kali dari yang sekarang bisa kita capai penurunan emisinya. Itu bisa kita tingkatkan lagi. Ini makanya menjadi sangat antusias buat kita agar nanti pencapaian penurunan emisinya bisa ditingkatkan lagi. Ya mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Kita sebenarnya tahun ini rencana kita sudah diuji coba. Jadi nanti tahun depan dipasang. Mungkin ini bisa dibaca nanti ya. Manfaat kekurangan dari bus listrik. Jadi bus listrik ini akan pada feeder. Jadi kita memilih nanti mungkin di koridor utama dalam masa yang akan datang pelan-pelan juga akan listrik. Tetapi untuk feeder kita sudah semangatnya hari ini adalah bagaimana supaya bisa menerapkan listrik. Ini keinginan kita di feeder ini listrik. Jadi uji coba kita ke lokasi ya. Ini ada dari beyond your dream ya Cina ini. Kemudian dari mobil anak bangsa. Kebetulan mobil anak bangsa memang belum selesai uji untuk dimensi 7 meter. Jadi mereka sudah melakukan uji untuk bis yang 12. Oleh karena itu kita kemarin mereka coba fokus ke bakri untuk pati. Jadi karena feeder kita ini kan tidak memungkinkan bus yang panjang. Nanti kita lihat ini rute dari feeder-feeder yang juga masih kasar. Belum detail ya. Jadi kita lihat ini. Mungkin ini bolusi bisa apa namanya nanti kerjasama-kerjasama kita berikutnya adalah mendetail. Mendetail rute feeder-nya. Tentu masih ada hambatan-hambatan di lapangan. Yang perlu apakah nanti ada rekayasa lalu lintas dan sebagainya yang perlu kita lakukan. Jadi kita masih di atas kertas lah. Di kondisi realnya di lapangan tentu masih ada. Kita lihat nanti. Kira-kira gambaran feeder-nya ini ya yang akan dikembangkan. Jadi ada feeder di Darussalam, kemudian ada di Lampulo. Bukan, yang kedua itu di daerah Hermes. Era Hermes itu jalan apa namanya sampai ke ujung. Sampai ke kantor gubernur, dari kantor gubernur ke panggung. Nah itu ada satu feeder kedua di situ. Kemudian feeder ketiga ke arah Lampulo. Ada feeder keempat di Harapan Bangsa. Feeder kelima ini di Rumah Sayang. Ke Ajun. Ajun sampai Simpang Rimah. Kemudian feeder ke enam nanti di Simpang Rimah ke Ulele dari arah belakang ya. Ini pemetahan awal. Pemetahan awal feeder-feedernya. Berarti nanti Kadis perlu naik mobil dinas di kantor ya. Dah ada feeder. Khusus rumah. Tapi enggak Kadis lagi waktu itu. Dah jadi mantan. Jadi ini jalur feeder yang kita petahkan awal. Pasti perlu bantuan dari Bu Lusi dan kawan-kawan di kampus ya. Pajal. Semua pihak ini dengan kekuatan mahasiswa dan semangat-semangat. Kita udah pernah mengerjakannya. Jadi Tan Kuta Raja sekarang tidak bisa melupakannya. Apa yang pernah dilakukan oleh asisten teknis. Yang melibatkan adik-adik kita yang baru tamat. Apa yang capaian hari ini tuh karena kerja keras kita di masa lalu. Saya kira ongkosnya kecil kali ya. Anak-anak itu dapat gaji kecil. Saya paham. Tapi hasilnya kayak sekarang tuh. 53% root factor itu luar biasa. Ini kerjasama kita dari awal tuh yang kita kerjakan. Pada saat saya masih di program. Ada TA, adik-adik kita yang baru tamat membantu, mendesain pelan-pelan. Semua belum ada dan sekarang apa yang ada. Dan masih kurang ya. Masih banyak kekurangannya. Tapi kalau kita... Saya semangatnya kalau dilakukan bersama-sama hasilnya pasti bagus lah. Pasti lebih baik. Jadi desain-desainnya perlu kita kerjakan terus. Jadi ini ada jalur feeder yang kita petakan sementara. Itu ada enam tadi saya sampaikan. Dengan panjang jalur. Kemudian koneksi ke koridor utamanya itu ada. Misalnya yang terusaha untuk koneksinya sudah pasti ke koridor satu. Kalau yang lampineng pangu itu nanti koneksi koridor utamanya itu bisa satu dan lima. Satu dan lima. Kemudian dan seluruhnya dan seluruhnya. Nanti misalnya dari Simpang PU ke Simpang Rima itu berarti koneknya ke koridor tiga. Jadi masuk ke koridor tiga, keluar lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi koneksinya ke koridornya kita rencanakan ini. Kemudian sudah dipetakan juga. Seperti awal dulu pernah kita kerjakan. Di petakan dulu lokasi bus stopnya. Jadi kita desainnya rendah ya. Nah ini desainnya rendah. Jadi tidak high deck tetapi low deck. Jadi tidak lagi membangun HP yang tinggi-tinggi itu. Dulu kan kita sudah sepakat desainnya rendah. Terus Kementerian Perhubungan juga tidak sepakat karena Kementerian Perhubungan menyediakannya tinggi. Kita paksa ikut lah. Karena yang menghadiahkan mereka. Jadi pas saya ikut desainnya dulu kan rendah. Makanya sekarang untuk feeder ini kita fokus rendah. Rendah jadi pas stoknya rendah-rendah aja. Nanti koneksinya ke koridor utama di mana halte-halte koneksinya Tentu ada halte tinggi, ada rendah. Nah ini yang sedang kita pikirkan. Nah kemudian dengan perencanaan headwaynya mungkin ini kira-kira sepuluh ini dan ada yang terus alam itu bisa lebih cepat ya. Nah kemudian sudah kita coba hitung sementara nih. Ini kan untuk melapor kepada pimpinan nih bahwa kebutuhan busnya ada berapa. Jadi kebutuhan bus listrik kita untuk feeder Transkutarajani saat ini kira-kira untuk enam koridor. 6 jalur feeder ini ya sekitar 25 bus. Tapi tentu ini perlu diuji coba lagi. Karena ini kan masih di atas-atas. Masih perlu diuji coba lagi hambatan-hambatannya. Sebenarnya karakter dari masing-masing jalur ini juga berbeda-beda. Oleh karena itu tentu nanti akan kita sempurlukan terus. Perhitungan kasarnya kita kebutuhan bus kita untuk enam jalur ini ada 25. Rencana aksinya sudah kita tetapkan. Mungkin yang 2020 ini kita juga sudah sebetulnya di 2020 kita sudah anggarkan. Sudah anggarkan. Sudah anggarkan. Disubatnya sudah menganggarkan. Tapi refocusing. Karena Covid ini nggak tahu mana yang apa. Karena ada satu pekerjaan kita yaitu pembangunan kapal. Tiga kapal yang nggak bisa disentuh. Itu harus selesai karena multi-hears. Terakhir banyak dikorbankan yang lain. Jadi kita mempertahankan agar pembangunan tiga kapal ini juga selesai dulu. Maka termasuk uji coba mengadakan bus listrik ini juga direfocusing. Ini tidak dilaksanakan. Mungkin saya sudah bicarakan dengan Pak Gunur. Insya Allah di tahun depan bisa realisasi. Karena ada halangan. Jadi 2021 itu feeder mana dulu? Ini kan kita tulis dulu feeder Darussalam. Ini feeder Darussalam ini tentu Bu Lusi masih ingat. Nanti kita sempurnakan lagi. Karena kita maunya di situ dulu. Di Darussalam dulu. Dulu kan sudah pernah dianggarkan juga. Jadi ini karena pemahaman kita sebenarnya. Karena kemampuan kita di tenaga teknis kita yang pada saat mau dieksekusi, ternyata ada nomenklaturnya salah dan sebagainya. Ini juga jadi persoalan. Sebuah pengalaman tahit juga. Mungkin ini gambaran rencana aksinya sampai dengan tahun 2023. Tapi tentu harapan kita bisa lebih cepat. Karena kemarin saya laporkan kita sudah terlambat setahun. Mungkin tahun depan bisa paling enggak yang kegiatan 2021 sudah menampung 2020. Atau mengambil sebagian yang 2022. Karena desainnya sudah makin sempurna. Nah kemarin itu kita masih meraba-raba ya. Sekarang sudah makin detail. Dan kita dibantu sekarang oleh Bakri. Untuk uji cobanya juga. Yang kemudian bisa kelar lebih cepat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan tentu hanya untuk diskusi. Kalau mau lihat feedernya nanti ada ini. Ada detail feedernya, berapa panjang, arah mana saja. Waktu jenis busnya, kapasitas. Halte-halte ada berapa ya. Bus stopnya ya. Ini ada Lampinyeng Pangong. Kemudian Brawe Siakwala. Setuilung Melayak. Ini perlu bantuan banyak. Ini yang ke rumah saya. Paling maju. Seperti semangat. Tadilah semangat. Bahwa saya dulu naik bus. Saya sudah membayar. Eh. Sudah membayar. Bahwa dulu sering tidak bayar naik. Robo. Apa yang sudah saya kerjakan hari ini. Adik-adik kita tidak membayar di Transkitaraja. Jadi. Kalaupun nanti mulai tahun depan mulai berbayar. Mungkin dosa saya tidak membayar dulu. Sudah terbalas dulu di Transkitaraja ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak. Ini masih sangat kasar dari sebuah perencanaan. Masih perlu di detail lagi satu persatu. Harapan kita Aceh Grid. Salah satu peruang prioritas ini. Di sektor transportasi. Khususnya anggota umum perkotaan Bandar Aceh dan sekitarnya ini dapat terlaksana dengan baik. Dan terukur. Apa yang mau dicapai misalnya. Kalau kita konversi dari diesel ke gas. Itu 1,4 kali bisa kita reduce lagi emisinya. Ini tentu terukur. Dan hal-hal lain yang nanti makin terukur. Memulai masih ada kurang-kurang. Dulu pada saat kita kerjain awal banyak sekali kekurangannya. Sekarang juga masih sangat banyak. Jadi pelan-pelan kita perbaiki. Tentu dengan kampus, elemen masyarakat, ikasi khususnya bantuannya. Ya mungkin nanti sekalian nih. Saya belum berakhir jadi pensiun. Pensiun juga dikasihkan Pak Suri ya. Jadi mudah-mudahan bisa kolaborasi, bekerjasama, dan target-target ini bisa kita capai dengan baik dan terukur. Terima kasih Pak Nurusi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini hanya untuk diskusi. Banyak sekali pertanyaan saya yakin. Tetapi dijawab aja sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jun sudah mempresentasikan papernya ini dan menarik ya. Saya juga bagian dari beberapa kawan di jurusan sipil. Bagian dari, kita sudah mengerjakannya sedikit banyak ya Pak Jun. Jadi mind mappingnya, mungkin kawan-kawan yang baru hadir, saya kasih ulasan sedikit bahwa Pak Jun sudah mempresentasikan papernya dengan judul bus listrik untuk feeder transporta raja. Itu bisa dilihat di YouTube juga. Viewernya masih sedikit, masih 52 orang. Jadi mohon dilihat bahwa kita sudah bergerak ke sana, ke arah sana. Aceh sudah bergerak ke arah sana. Dengan mindsetnya adalah bahwa perlu adanya transportasi yang ramah lingkungan, yang goal-nya itu adalah sustainable transportation dengan kita reduce polusi, emisi gas rumah kakyat dan sebagainya. Sehingga muncullah ide untuk program Langit Biru dan program Smart City dan diluluskan oleh Kementerian Perhubungan. Karena kita sejak beroperasi, lot fator bus Transkrutar Raja sudah mencapai rata-rata 53%. sehingga kita bisa mendapatkan bus listrik ini dengan akan direncanakan 6 trayek ini, tapi bertahap. Dengan Covid pun akhirnya kita juga harus bergerak lambat. dan di rute pertama trayek pertama dulu Pak Jenih, Darussalam. Kemudian sudah bergerak lagi dengan aplikasi-aplikasi yang dibuat, aplikasi ETA. kemudian ada itu untuk tahu waktu kedatangan di halte. Jadi kita calon penumpang, oh sudah tahu nih ada bus berikutnya datang. Kemudian jarak halte ke tempat posisi calon penumpang. kemudian kita Dinas Perhubungan juga buat comment center, pusat pelayanan. Jadi kita tingkatin pengawasan operasional, juga kapasitas layanan, etiket juga bekerja sama dengan DDE elektro. Tanpa memperpanjang lagi, karena waktunya juga sedikit lagi 20 menit lagi nih, waktu untuk sesi pertama. kami persilahkan ini di room chat kita juga sudah, Liza sudah memberikan saran-saran mungkin bisa nanti kita rangkum jadi satu bahasan hasil dari webinar kali ini. Untuk itu saya persilahkan peserta raise hand, ataupun kalau nggak cukup waktu nanti bisa di chat di sini untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kami persilahkan. Izin bertanya Bu. Baik, Liza Pak Yusria. Pak Yusria dulu nih. Silakan Pak Yusria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari awal ini Pak ya. Bahwa, cuman ini pengalaman, saya pernah juga jumpa dulu waktu implementasi electrical bus ini di Malaysia. Mereka waktu itu kan buat kota baru di Joko ya. Jadi saya terdengar gitu waktu perbincangan prof-profnya di sana yang ekspert transport itu, kaitan yang pertama adalah mungkin isunya nih Bang, saya indikan ya. Isunya adalah charging stationnya, casnya. Cas dengan baterainya. Saya pikir itu. Karena mungkin untuk, kalau kita perlu misalnya 15 bus itu mungkin sama dengan untuk menghidupi ratusan rumah gitu ya. Listriknya yang saya dengar waktu itu. Kemudian jangka hayat, jangka hayat baterainya itu juga jadi masalah gitu. Sama macam, sama kalau kita lihat kan sekarang mobil listrik itu juga kurang laku gitu kan. Kalau ada Toyota apa gitu. Jadi karena itu terkait dengan baterai dengan chargingnya lah, charging sistemnya. Jadi menarik sekali yang sudah disampaikan, ya karena tujuannya memang ini adalah untuk environmental lingkungan. Memang seharusnya kita mau tuju ke sana. Tapi mungkin karena teknologinya, seperti sampaikan Pak Kadis tadi mungkin ya, di usia juga harus bekerja sama dengan universitas luar dan sampai ke Jepang ya Pak ya. Jadi ini memang satu yang baru, tapi mudah-mudahan berhasil ya. Sukses, Pak. Itu yang mungkin bahan ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Nelusi. Saya catat dulu biar Pak Jun menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Liza, berikutnya Liza. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya udah ngechat di Zoom chat, cuman ya udah. Pagi Pak Yudaidi. Jadi dari paparan Bapak yang tadi, yang untuk teknologi Transkutaraja, yang seperti teknologi ETA dan lain-lain. Nah, karena kan tadi menjunjung untuk sustainable energy. Jadi kita peduli lingkungan hidup intinya. Nah, diantara itu kan karena bus Transkutaraja sepertinya masih print tiket ya, Pak. Nah, saya lihat di MRT Jakarta itu sudah mulai pakai aplikasi, Pak. Namanya aplikasi MRT. Jadi kita bisa beli tiket itu via aplikasi tersebut dengan pembayaran OVO, dana, gopay, atau link aja. Sehingga nanti yang keluar itu hanya QR Code. Dan kita tinggal scan QR Code itu dari handphone. Apakah Transkutaraja ingin mempertimbangkan opsi tersebut, sehingga meminimalisasi penggunaan kertas. Yang kedua, tetap dalam konteks sustainable energy yaitu bus listrik, Pak. Nah, bus listrik ini di Aceh sendiri kan kita masih belum, saya nggak tahu sudah ada yang pakai mobil listrik atau belum. Tapi sepertinya sangat jarang yang untuk penggunaan mobil listrik. Sehingga apakah nantinya penggunaan bus listrik ini tidak akan bermasalah di operasional dan pemeliharaannya, Pak. Karena takutnya memang lebih murah dari BBM dan lain-lain. Tetapi karena pemeliharaannya yang berat itu akan jadi biaya tambahan. Sedangkan kita kan listrik masih kebanyakan dari batu bara ya, Pak. Batu bara dan beberapa pembangkit tenaga yang masih kecil kalau di Indonesia. Sedangkan kan kalau di luar negeri itu sudah pakai pembangkit listrik tenaga nuklir yang memang listriknya itu berlimpah, Pak. Jadi apakah ini... Karena di Aceh sendiri kan masih banyak daerah yang pemadaban bergilir, gitu. Apa tidak mempertimbangkan penggunaan energi alternatif lain. Mungkin, Pak, saya kurang tahu ya, Pak, bus kita sekarang sudah gas atau masih BBM. Apa tidak mempertimbangkan gas dulu, Pak, sebelum kita beralih ke listrik. Karena ya listrik ini masih jarang, gitu, Pak. Terima kasih. Ini juga, Pak Jun, di chat juga ada pertanyaan mengenai... Mungkin bisa sekalian jawab, Pak. Ini ada tentang bus feeder yang selama ini ada juga beberapa... Kayak bus damperi lebih kecil gitu, Pak. Ada di sekitar... Kan penumpangnya juga nggak naik. Sebelum COVID, maksudnya. Apakah ini programnya di sub juga? Kemudian bagaimana nanti ini keselarasannya dengan bus feeder yang mau dibuat? Bus apa, Pak? Kemudian masih ada lagi ini, Pak. Tentang... Oh, ini Nazliya. Boleh, Pak. Bapak, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih, Bu Lusi. Saya kira yang penting kan... Saya selalu menyampaikan yang penting kan pertanyaan. Jawabannya nggak penting-penting kali kan, Bu Lusi? Pertanyaannya mungkin. Tidak ada aja. Baik, Pak Yus. Tidak ada bocoran pertanyaan kayaknya. Tidak ada konteknya situ. Pak Yus, kita ini MTI juga belum jalan nih. Mungkin MTI juga perlu kita lihat di anggota umum dan transportasi lainnya. Itu yang sama. Mungkin nanti kita bahas lagi lah. Baik, Pak. Pertama untuk charging station. Jadi, makanya saya sampaikan bahwa dalam beberapa hari yang lalu itu, kita kan sudah ke ICS, sudah ke mobil anak bangsa. kemudian. Jadi, ini adalah langkah-langkah upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk memastikan kita mengambil langkah ini. Mungkin bisa sekalian dengan Biza juga ya. Bahwa, tadi kan pertanyaannya apakah, kenapa mobil listrik? Kita juga masih bertanya tadi. Kenapa mobil listrik ya? Kenapa kita pilih itu? Tentu, langkah-langkahnya itulah yang kita lakukan. Pertama, kita diskusikan dulu. Kita pernah menghadirkan, apa namanya, Prof dari ICS ya. Dari ICS, kemudian kita ke sana, ke tempat mereka. Kita diskusikan bagaimana sebuah operasi dari bus listrik itu, apa-apa kendalanya, apa bahayanya, gitu kan. Beses-meses itu ternyata inginnya itu bisa jadi bom. Kalau tiba-tiba dia baterenya meledak, itu bisa berbahaya banget. Jadi, diskusinya paling terakhir, saya sampaikan tadi dalam minggu ini, di awal minggu ini kemarin, dengan Kri Otopar. Nah, itu mereka sudah, apa, sebagai distributor dari Beyond Your Dream dari Cina. Profilnya juga sudah kita lihat. Mereka produksi doa sebanyak apa, di kota-kota mana saja, produk mereka dipakai, bagaimana, lain sebagainya. Kemudian, keunggulan baterenya itu dibandingkan generasi sebelumnya. Ada hambatan-hambatan, masalahnya tentu dibaterai. Masalah utama mobil istri adalah dibaterai. Jadi, bagaimana ngecasnya, berapa lama cas, dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pertimbangan kita. Tadi kita coba menghitung bahwa jumlah bus itu kan perlunya 25. Tapi dengan informasi masih terakhir juga, kita harus berhitung lagi. Kita harus melihat lagi bahwa harus ada cadangan berapa, kalau nanti di satu koridor itu butuh berapa jumlah. Berarti harus dicadangkan bagaimana. Cas, dia cas, masuk lagi, kembali ke pool, dan lain sebagainya. Ini simulasi-simulasi ini masih terus, masih tahap perencanaan. Masih sedang kita godok. Tentu, kita akan memulai seperti Pak, Bu Lusi sampaikan tadi. Itu satu koridor dari enam jalur bidar ini. Kita akan memulai satu dulu. Kayak dulu kita juga memulai koridor utama. Kita mulai dulu di koridor satu, kota Darussalam. Itu boleh kita belajar. Oh ternyata operasionalnya seperti ini, ada masalah ini, ada ini, dan lain sebagainya. Karakter dari masyarakat kita di sini dalam EBS tentu beda dengan tempat lain. Jadi saya kira ini proses, prosesnya berjalan terus. Belum ada final tetapi, yang sudah mengarah kita akan menggunakan bisnis listri. dengan target ukuran-ukuran emisi tadi itu. Kebisingan dan emisi. Jadi kita walaupun kota kecil, walaupun masih dengan jumlah masih pelayanan anggota umumnya tidak seperti sebuah kota besar gitu. Tetapi kita sudah di teknologi yang terakhir kalau bisa. Ini harapan kita. Dan kalau nanti kita sudah berpihakan kepada lingkungannya, ini tentu yang kita mau dapat sebenarnya kan status kota kita itu. Misalnya kenapa kita mulai di kampus dulu. Itu status kampus juga, green kampusnya. dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini lebih mengejar ke sustainable. Kalau memang kekurangan listri. Nah ini apa namanya tadi Pak Yusria menyampaikan itu, kalau misalnya untuk ngecas itu kan berapa KWH itu perlunya. Tentu kita sudah ini. Nanti PLN ya. PLN itu kalau keberpihakan PLN kepada bus listrik ini juga didorong kali sekarang. Jadi mereka untuk menyiapkan apa namanya listrik. Untuk bus listrik itu ada program khusus di PLN. Jadi saya ingat pada saat Pak Nur Muhammad uji coba bus listriknya dari Surabaya sampai ke Sabang. Itu sponsornya juga PLN tuh. Mereka menyediakan tempat cas yang cukup untuk bisa. Jadi sponsornya, sponsor bus listrik ini PLN ya. PLN dia semangat sekali untuk bisa pengembangan bus listrik di masa yang akan datang. dikejar terus gitu. Jadi kita udah bicarakan juga bagaimana nanti di depo itu apa-apa kira-kira infrastruktur yang kita perlukan kalau nanti bus listrik kita ada dengan jumlah yang kita rencanakan ini. Untuk casnya, informasi terakhir dari Bakri tuh beli bus dapat cas. Kayak beli bus dapat cas. Satu bus satu cas. Dulu masih belum katanya. Sekarang, dan casnya telah udah lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Pasti ada terus diperbaiki. Ya kayak HP kita lah. Oke kalau dukungin casnya lama. Kemudian teknologi baterai Pak Aisledi. Jadi kemarin itu disampaikan oleh Bakri. Itu juga sedang dikembangkan terus di Indonesia. Supaya nanti komponen dalam negeri yang lebih besar gitu ya. Sama ini pasti baterai. Jadi penelitian Bakri ini dengan kampus-kampus untuk baterai. Mungkin ini juga informasi lah kalau bisa. Bagaimana nih kampus-kampus di kita ini berlibat ya. Saya tadi membayangkan begini Pak Aisledi. Saya akan kerjasama dengan teknik elektro dan mesin di MCH. Kemudian saya sebagai leadingnya. Nanti kita produksi. Dalam obsesi kita tuh memproduksi mobil listrik gitu. Kita umur sendiri di kampus. Tapi ternyata tidak mudah lah untuk itu. Kita penelitian ini butuh waktu lama, kapan. Terakhir udah kita pakai yang sudah ada. Tetapi tentu tetap melibatkan kampus dalam hal terus melakukan penelitian keterlibatan kampusnya ini. Ini yang saya pikirkan. Sebagai contoh. Itu Canting People tuh kamera yang kita beli kan produknya Cina juga. Heat Vision. Jadi kita dengan teknik elektro tuh. Kita kasih ke sana satu sumber dah aja. Lihat aja apa isinya gitu. Kalau bisa nanti bisa kita pakai. Memudahkan. Terutama untuk tiket. Di Adinda Liza. Ini tiketingnya gimana. Kita sebenarnya di awal-awal tuh kan sudah pernah. Sudah pernah ada breezy. Typing breezy. Tapi karena free. Terakhir. Alhamdulillah nggak di typing juga nggak apa-apa lah free gitu kan. Tapi ini mau kita ulangi lagi. Jadi nanti mesin etiketing yang sedang dikembangkan bersama dengan teknik elektro ini bisa semua pakai kartu. debit bisa pakai. Apa namanya. Barcode. Apa. Ufu. Pakai. Bicam macam itu lah. Link aja ya. Kita udah bicara dengan mereka semua. Udah bicara kira-kira. Jadi di kampus teknik elektro itu. Prototipe yang dibangun itu sudah support semualah kartu. Bahkan kalau sistemnya mati semua bisa pakai koin. Bisa pakai uang kertas. Ini. Apa. Exit. Kalau ada trouble dengan internet dan lain sebagainya tentu. Ya harus ada bisa bayar cash. Cash juga bisa. Jadi kita udah uji coba tuh. Prototipe nya. Tinggal membangunnya. Jadi masukin uang pun bisa. Pakai. Ovo bisa. Link aja bisa. Pakai. Ya masing-masing produk. Bank lah itu ada yang misalnya Brizzi. Kemudian ada yang BCA. Apa namanya ya. Semualah. Sudah kita coba-coba. Jadi tiket. Pengembangan tiketnya juga sedang kita kembangkan terus. Pelan-pelan. Berbayarnya juga sudah kita sosialisasikan. Nanti berbayarnya pelan-pelan. 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 Tapi berbayarnya nantilah setelah saya pensiun aja ya. Biar free aja dulu. Dan free ini adalah sebuah kebanggaan juga. jadi kadang-kadang pertanyaannya inilah subsidinya pemerintah kepada transport jadi daripada beli-beli kain sarung daftar kan bagus juga beli banyak tiket angkutan umum untuk transportnya untuk mengurangi kecelakaan dan lain sebagainya itu kan ada tujuan-tujuan tadi jadi angkutan umum ini biar free dan nanti kalau ada kesempatan kita diskusikan negara yang memperlakukan free yang memperlakukan angkutan umumnya free itu di dunia ada berapa walaupun kota kecil kota kecil tidak jumlah penduduk yang hanya sekian tapi free berapa kota di dunia yang angkutan umumnya free walaupun angkutan umumnya cuma terangkutan raja orang MRT dan sebagainya mungkin ya mungkin agak semerautan nih Bu Lusi saya jawabnya tetapi tadi sudah saya upayakan untuk Adinda Lizania tentang gas jadi kita di koridor utama sedang kita konversi program kita dalam tahun depan itu mengkonversi dari diesel sekarang ke gas konverternya sedang dibicarakan tadi sudah saya sampaikan sedikit itu kerjasama kita dengan pemerintah kota Toyama Jepang dan sudah muamfif final kerjasamanya mereka sudah menerapkan di kota Semarang jadi kota Semarangnya sudah jalan jadi mereka hanya membawa teknologi itu ke kita tapi satu lagi persoalan bahwa gas stasiun gas di Aceh belum ada nah ini juga sedang perlu kan kita kota kecil tadi banyak yang gak adanya daripada ada jadi ini juga sedang kita bahas dengan Kota Amina bagaimana nanti menyiapkan stasiun gasnya tapi kerjasamanya itu bentuknya kira-kira seperti apa bahkan hitungan-hitungan detail berapa emisinya bisa diturunkan itu sudah kita hitung mungkin yang terakhir ngurusi tentang feeder yang sekarang ada dan tidak berguna itu penting kali masukannya jadi feeder yang sekarang ada itu dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh secara perencanaan feeder secara operasional feeder yang ada saat ini itu bukan kita gak terlibat ya kita gak campuri jadi biarlah mereka mencoba juga sebetulnya bagus juga kalau di Kota Banda Aceh bisa mikirin feedernya jadi koridor utamanya difokuskan oleh pemerintah Aceh feeder dipikirin oleh Kota Banda Aceh tapi saya bukan ingin menyampaikan Kota Banda Aceh tidak mampu tetapi memang mengoperasikannya itu kan butuh energi besar harus ada dana SDM harus ada yang mampu untuk mengoperasikan jadi lebih baik jadi kita tidak ini tidak diskusikan rute yang mereka layani sekarang itu tidak jalan atau berapa orang yang naik tidak naik dan sebagainya mungkin tidak kita diskusikan bahkan dalam konsep yang saya sampaikan hari ini bahwa feeder Trans Utara Jai ini akan dilakukan oleh pemerintah Aceh ini intervensi juga kita tidak bisa menunggu lagi apa kalau feeder ini tidak ada ternyata pelayanannya juga akan bermasalah terutama kalau ini kalau kita diskusikan kalau Trans Mart sudah mulai operasional di Hermes dekat Hermes tidak bisa kita bayangkan itu bagaimana kondisinya kalau kita umumnya tidak ada pasti akan semrau jadi feeder di tempat itu pun harus segera jadi mendiskusikannya terpaksa kita intervensi lagi itu kira-kira kita intervensi nanti udah ada konsepnya kita akan bicara dengan Kota Bandar C yang kita terapkan bahkan ada surat dari Dinas Perhubungan Kota Bandar C yang minta kita melayani ke Lampulo ini sebuah pernyataan saya saya artikan juga sebagai pernyataan tidak mampu bahwa mustinya feeder ini kan dikerjakan oleh mereka tapi itu juga kita masukkan ke dalam alternatif jalur feeder yang akan kita konsepkan dengan bus listrik ini jadi gitu kira-kira baik saya kira kalau bisa saya dibebaskan cepat-cepat alhamdulillah baik terima kasih Pak Jun ini ada juga apakah aplikasi ETA itu bisa diakses Pak Jun apa sudah disosialisasi sudah karena itu sebenarnya saya ngikutin IG Transkuter Rajab kemudian saya juga ngikutin laman resmi mungkin bisa di sosialisasi di mesos sehingga masyarakat pengguna Transkuter Rajab bisa lebih tahu tentang apa yang terkini yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh khususnya di Nus Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanannya baik Pak Jun tanpa mengurangi rasa hormat saya yang dikembangkan